Banyak raja atau pemimpin yang terkenal akan kekejaman dan kegilaannya, melahirkan kontroversi yang kerap diperbincangkan. Meski ratusan tahun telah berlalu, kekejaman mereka tetap tampak mengerikan dan bisa membuat kita yang hidup saat ini berkidik ngeri. Lansir mekainteresting.com, berikut ini pemimpin-pemimpin paling kejam dalam sejarah. Palaris Pada abad ke-6 sebelum masehi, diketahui bahwa Palaris, piran agrigento atau Sicilia, adalah seorang pemimpin yang suka memanggang musuh-musuhnya di dalam banteng berunggu penuh api, dikenal sebagai banteng Palaris. Palaris dikenal karena kekejamannya yang luar biasa, dan dengan alat tersebut, para korban yang malang dikurung dan dimasak hidup-hidup, sementara juritan mereka mewakili auman banteng. Ironisnya, Palaris juga dipakar hidup-hidup di bantengnya pada tahun 554 sebelum masehi. Nero Nero merupakan Gaisa Romawi yang memerintah antara tahun 54 dan 68 masehi. Karena sebuah mimpi, ia memutuskan untuk menganiaya dan menghancurkan semua orang Kristen, memerintah ratusan eksekusi, termasuk ibu dan saudara tirinya sendiri. Kemudian, Nero terpaksa bunuh diri pada 9 Juni 1968 setelah Budetta. Saat itu, dia berusia 30 tahun. Caligula Sejarah pada masanya, sudah menggambarkan dia sebagai orang yang sangat tidak seimbang. Terkenal paling kejam dalam sejarah, dia memerintahkan untuk mencampuk atau bahkan membunuh siapa saja yang mengganggu penampilan kekasih favoritnya aktor M. Nester. Dia mengirim orang-orang dari penonton untuk dimakan singa di arena sirkus. Di antara banyak kegilaannya, Caligula menunjuk kudanya incitatu sebagai konsul Roma. Raja Han adalah salah satu dari orang-orang yang menggunakan taktik kejam untuk mencapai tujuan politik dan militernya. Dia adalah seorang panglima perang yang menakutkan, sangat berubah-ubah, yang menominasi dari Eropa Tengah ke Laut Hitam dan dari sungai Danube ke Laut Baltik. Keganasanya dalam perbuatan membuatnya mendapat julukan The Scourge of God. Kisah-kisah itu menyatakan bahwa kemanapun kudanya pergi, rumput-rumput akan berhenti tumbuh. Genghis Khan Genghis Khan adalah pendiri kekaisaran Mongolia pertama. Dia adalah seorang pemimpin karismatik dan haus darah yang mampu memusnahkan seluruh populasi, seperti yang dia lakukan dengan 70 ribu penduduk Merv di Bersia. Dia membantai seluruh kota menghubungkan lebih dari 2 juta kematian dengan tentara pemimpin Mongolia. Yang Guang Yang Guang adalah seorang kaisar China dari dinasti Sui, kaisar kedua dan terakhir dari dinasti ini. Dia memerintah dari tahun 604 hingga 618 dan setelahnya memenangkan tahta dengan membunuh ayahnya. Dia pun meluncurkan serangkaian kampanye militer di mana ribuan tentara yang direkrut secara paksa tewas oleh ribuan orang. Dia dianggap sebagai salah satu kaisar terburuk yang pernah dimiliki Tiongkok dan pada akhirnya dia dibunuh oleh anggota rumpungannya sendiri. Ibrahim I Ibrahim I adalah Sultan Kesultanan Usmaniah dari tahun 1640 hingga 1648. Dia dikenal sebagai Ibrahim Sikila, ia memimpin kerajaannya menuju kehancuran. Dia mengunci kemungkinan pewaris tahta yang bisa menaungi dia dan karena desas resus bahwa beberapa istrinya mungkin berbohong dengan pria lain. Dia memerintahkan penyelaman seluruh haremnya, seluruhnya 280 wanita. Ibrahim I Terima kasih telah menonton